Masih bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara, kini wisata ala Timur Tengah juga dapat dinikmati di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di sini terdapat kebun kurma yang disulap menjadi destinasi wisata. Warga bisa berburu kurma muda yang diakini dapat meningkatkan kesuburan suami istri. Sejak siang hingga menjelang berbuka kebun kurma di desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tak pernah sepi pengunjung terutama saat akhir pekan. Para wisatawan silih berganti berdatangan ke kebun kurma yang berdiri di atas lahan seluas 2 hektare. Selain menikmati wisata alam, para pengunjung kini keranjingan panen kurma muda. Kurma muda diakini bisa meningkatkan kesuburan pasangan suami istri sehingga bisa membantu pasangan yang belum dikaruniai anak. Sebab kurma muda mengandung banyak serat serta lebih banyak cairan daripada kurma kering. Tak hanya itu, kurma muda pas dijadikan sajian ringan saat berbuka puasa. Tak heran banyak warga berdatangan untuk berburu kurma muda lezat sambil berwisata religi. Ini sudah lama direncanakan. Sudah jauh-jauh hari ya? Iya, jauh-jauh hari direncanakan. Selain di sini, di mana cepat lihat kebun kurma? Enggak ada? Kurang tahu baru pertama kali ke sini juga baru pertama kali. Heran enggak bisa ada kurma di sini? Heran sekali, katanya enggak bisa tunggu kalau bukan di Arab. Ternyata di sini juga bisa tunggu. Harga kurma muda yang dipetik dari pohon dipatok Rp35.000 per ons. Dalam sehari, 25 hingga 30 kg kurma muda laku terjual. Sedangkan untuk harga tiket masuk Rp15.000 per orang. Selama bulan Ramadan, kebun kurma dibuka sejak siang hingga malam hari. Beberapa bulan ini kita masih mulai berkembang, berbunga ya, kurmanya. Jadi sambil untuk penjarangan, maka kita buat program promil ini. Namun di fase ini, vitaminnya sangat besar sekali untuk program hamil ya. Buat bapak dan ibunya, jadi bukan ibunya saja. Bagi yang ingin menikmati wisata religi kebun kurma seperti layaknya di negara Timur Tengah, bisa berkunjung ke kebun kurma di Kabupaten Pasuruan ini. Bapakun Arifan di Kompas TV Pasuruan, Jawa Timur.